Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agung dan Pak Agus Di Jakarta Pak Muti, Pak Anwar Abbas, Pak Goodwill Jauh di sana ada Pak Hadrian Totohari di Beirut Serta Pak Muhajir Effendi yang sudah sejak awal juga hadir di Jakarta Kemudian di Bandung ada Pak Dadang Kahmat Surabaya Pak Safiq Mugni Di Solo berdua Pak Dahlan Rais bersama Pak Markuji Ali Dan kami di Kediaman berdua dengan Bu Nurjana Segenap Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Aisyah se-Indonesia Pimpinan Pusat Aisyah dan seluruh organisasi otonom Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majlis, Lembaga, dan Biro Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah dan Aisyah Di Berbagai Negara Para Pimpinan Amal Usaha di Seluruh Tanah Air Para Tamu Undangan Dan Seluruh Keluarga Besar Persyarikatan Muhammadiyah Di Tanah Air dan Di Manca Negara Serta hadirin yang kami muliakan Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita melaksanakan halal-lebih halal Silaturrahmi Muhammadiyah 1442 Hijriah 2021 Miladyah Yang telah dilalui dengan beberapa prosesi acara tadi Dari Pimpinan Pusat Aisyah Kita mendengar tausiyah atau pengajian Yang cukup mendalam dan mencerahkan Dari Senior Aisyah Ibu Hajar Saimah Kastolani Mewakili Pimpinan Pusat Aisyah Terima kasih Ibu Saimah Dan juga kami sapa para senior Aisyah Para senior Muhammadiyah Ada Bu Elida, Bu Hamamah, Bu Hadirat Kemudian para senior kita Muhammadiyah, Pak Amin Rais Pak Buya Shafi'i Ma'arif, Pak Bin Samsuddin Pak Rosan Soleh Pak Muklas Abror Dan semua tokoh-tokoh yang Tidak bisa saya sapa satu persatu Juga para tokoh senior di wilayah dan daerah Muhammadiyah maupun Aisyah Kami secara resmi menyampaikan Tokoballahu minna wa minkum Yang tadi juga sudah kami sampaikan secara bersama-sama Juga tadi telah disampaikan berbagai ucapan Aydul Fitri dari wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Serta organisasi otonom Muhammadiyah Mudah-mudahan pada hari ini Kita saling memaafkan Dan berhati bersih untuk ikhlas satu sama lain Untuk menjalin persaudaraan yang semakin baik Pada hari ini kita memakai dua istilah Halal bihalal dan silaturahmi Menurut Pak Mukti dan Pak Agung Sengaja diangkat kata halal bihalal Karena kata ini sudah diperkenalkan Oleh Muhammadiyah sejak tahun 1924 Yang disuarakan atau disampaikan Melalui suara Muhammadiyah Sehingga biarpun kata halal bihalal ini Tidak mengikuti gramatika bahasa Arab Tetapi sudah menjadi bahasa yang membudaya Dan tentu sangat baik untuk kita biasakan Dengan mengambil maknanya Kemudian silaturahmi tentu merupakan Istilah, konsep, dan juga sekaligus ajaran Islam Baik dalam dan terkandung di dalam Al-Quran Maupun di dalam hajiz Nabi Hal-hal yang menyangkut substansi Telah disampaikan tadi oleh Kusso Imah Dan juga oleh sastrawan Abdul Mukti tadi Mewakili PP Muhammadiyah Saya akan menjelaskan saja bahwa Mengambil sari dari halal bihalal dan Aidul Fitri atau Silatul Rahmi Aidul Fitri ini Kita representasikan dalam hadis Nabi Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Bahwa Silatul Rahmi itu bukanlah saling membalas kebaikan dalam hubungan yang sudah baik Semata Tetapi Silatul Rahmi adalah menjalin hubungan yang terputus Tentu pesan Nabi ini sangat mendalam Sebagai satu proses dekonstruksi rohaniah kita Agar dari lahir masuk ke batin Sehingga ucapan-ucapan Taqobbalallahu minna wa minkum Dan ucapan mohon maaf lahir dan batin Itu kemudian menyatu di dalam jiwa kita Pikiran kita Sikap dan tindakan kita Silatul Rahmi dan Halal bihalal itu akan sampai pada jantung uhwah Jika kita memakai fondasi yang dipesankan Nabi tadi Uhwah dalam konteks Islam Sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran Itu harus berfondasi iman Ketika kita harapkan uhwah itu autentik Awet Berkesinambungan Dan meskipun ada prahara atau gangguan Tetapi akan segera kita pulihkan Karena Silatul Rahmi kemudian menembus jantung iman Di surat Al-Hujarat ayat 10 Di ayat sebelumnya Kenapa terkait dengan uhwah berbasis iman Karena disebutkan di ayat 9 Bahwa ada kenyataan istirahat Atau perpecahan di tubuh kaum muslim Maka di antara dua golongan yang berpecah itu Harus diislahkan menjadi satu Dan ketika bersatu Maka tegakkanlah dengan sikap adil Poinnya bahwa Bagaimana silatul Rahmi halal bihalal kita itu Menumbuh suburkan jiwa iman Yang akan memperkokoh uhwah kita Pada saat yang sama Hadis Nabi itu juga mengingatkan kita Pada virus Uhwah Virus silatul Rahmi Yakni tafaru Atau hal yang bersifat Membuat kita kemungkinan berpecah belah Dan dalam kaitan ini Wa'tasimu bihablillah Izami awala tafarraku Memperkuat apa yang disabdakan Nabi Agar kita tidak mengikuti perilaku kaum fasih Yang dalam Al-Quran disebutkan Al-ladina yankuduna ahdallahi mimba'dimi sa'ati Wayaqta'una ma'amarallahu bihi ayyu salat Wayaqsiduna fil'ar Ula'ika humul khasirun Orang fasih itu Orang yang melanggar Perjanjian Allah Setelah dia berjanji Memutuskan apa yang Diperintahkan Allah untuk disambung Dan Suka berbuat kerusakan di muka bumi Dan mereka itulah sesungguhnya Orang-orang yang merugi Tentu kita tidak ingin Masuk pada orang-orang yang merugi Juga Ketika Silatul Rahmi dan halal bihalal itu Menumbuhkan iman Dan sadar akan Benih-benih iftirak Selain kita tidak akan menjadi Orang yang berperilaku Seperti kaum nifat Juga diingatkan Allah Agar kita tidak seperti Ahlul kita Yang selalu bertengkar Dimana pertengkaran itu Sampai masuk ke hati mereka Sehingga dilukiskan dalam Al-Quran Tah sabuhum zami'ah Wakulu buhum syadda Kamu kira mereka itu bersatu Tetapi sesungguhnya Hati mereka terpecah belah Artinya bahwa Fisik dan jiwanya berjumpa Tetapi hati dan kolbunya tidak bertemu Mudah-mudahan kita terjauh dari itu Dalam konteks persyarikatan Atau konteks kita Bermuhammadiyah Bagaimana kita Mengaktualisasikan Semangat silaturahmi halal bihalal Yang berjantungkan iman Dan sadar akan Benih-benih Yang memberi peluang pada iftirak Itu tentu Dengan cara kita Memproyeksikan Nilai-nilai ruhani Dari idul fitri Dari puasa Ramadan Dan tentu saja Dari semangat silaturahmi ini Di dalam Berpersyarikatan kita Kata Syarikat Atau persyarikatan itu Seperti Dibahas pada Tahun 27 Di majalah suara Muhammadiyah Kata syarikat Itu diambil Artinya Perkumpulan Beberapa orang Untuk melakukan Sesuatu Dengan Semufakat Mungkin Dan Secara Bersama-sama Jadi Istilahnya Sudah sangat Bagus dan indah Itu Tahun 27 Jadi Syarkah Atau persyarikatan Itu Diambil Maknanya Agar Kita Muhammadiyah Sebagai Organisasi Sebagai Perhimpunan Itu terdiri Dari Orang-orang Yang Berkumpul Berhimpun Menjadi Satu Yang Selalu Bermufakat Semufakat Mungkin Artinya Artinya Ada Badlul Juhdi Untuk Bermufakat Padahal Hal-hal Yang Kemungkinan Banyak Berbeda Dan Menggerakkan Organisasi Secara Bersama-sama Dan Dan Inilah Yang Membuat Muhammadiyah Itu Kemudian Dari Periode-periode Sampai Saat Ini Usianya Satu Abad Lebih Alhamdulillah Mampu Bertahan Karena Kita Semua Menghayati Makna Kita Berorganisasi Dalam Kaitan Ini Maka Bagaimana Kita Proyeksikan Terus Sampai Kebawah Termasuk Untuk Anak-anakku Sekalian Yang Ada Di Organisasi Otonom Dan Para Kader Muhammadiyah Muda Bagaimana Sedini Mungkin Memupuk Keikhlasan Memupuk Tanggungjawab Atau Mas Olya Memupuk Jiwa Bersama Dan Rasa Bersaudara Di Muhammadiyah Perbedaan Pendapat Dan Juga Perbedaan Pendapatan Itu Tidak Perlu Membuat Kita Berpecah Belak Muhammadiyah Ini Cirinya Memang Dinamis Bahkan Egaliter Tetapi Harus Ada Tempat Ketika Kita Titik Bertemu Dimana Menyatukan Perbedaan Perbedaan Itu Dan Ketika Susah Diketemukan Maka Semuanya Harus Ikhlas Mengikuti Pada Mufakat Yang Diambil Secara Kolektif Kolegia Dan Tersistem Dalam Bangunan Organisasi Dan Itulah Yang Menjadi Kekuatan Muhammadiyah Berbagai Macam Pengaruh Dari Luar Sedahsat Apapun Dalam Dinamika Sejarah Perjalanan Muhammadiyah Di Jaman Orde Lama Dan Orde Baru Bahkan Di Kala Penjajahan Muhammadiyah Tetap Kokoh Dan Kuat Karena Keikhlasan Rasa Bertanggung jawab Dan Semangat Untuk Bersatu Dari Para Anggota Kader Dan Lebih-lebih Para Pimpinannya Dan Sekali Ada Yang Menyempal Dari Itu Kemudian Juga Selalu Ada Tawa Syaub Hak Wat Tawa Syaub Bils Sobr Wat Tawa Syaub Marhamah Satu Sama Lain Sebab Kalau Tidak Kita Diingatkan Allah Wala Tak Unu Kal Latina Padut Wuz Laha Mimba Dil Kuwatin Ankasa Jangan Seperti Orang Yang Mengudar Kembali Temunan Organisasi Kalau kita Terjemahkan Setelah Kita Mengikatnya Dengan Kuat Itulah Yang harus Kita Maknai Dalam Semangat Silaturrahmi Dan Halal Di halal Hari ini Yang tentu Kita semuanya Sudah Ber Kepahaman Dan Sepaham Mudah-mudahan Allah selalu Merahmati Kita Untuk Tetap Menumbuhkan Jiwa Bersaudara Di tubuh Persarikatan Kita Anggota PP Muhammadiyah Pimpinan Pusat Aisyah Dan seluruh Keluarga Besar Muhammadiyah Yang saya Banggakan Dan saya Hormati Muhammadiyah Saat ini Memasuki Usia Yang Sudah Cukup Panjang Dan Kita Memasuki Fase Muhammadiyah Abad Kedua Dari Tahun Ketahun Kita Jalani Dengan Penuh Dinamika Kedepan Tentu Tantangan Dan Dinamika Pergerakan Kita Akan Semakin Tidaringan Karena Itu Maka Jiwa Bersaudara Semangat Bersistem Dan Dan Kebersamaan Akan Menjadi Kekuatan Yang Luar Biasa Bagi Kita Kalau Kemarin Aisyah Bermilat Dengan Semangat Persatuan Semangatnya Sebenarnya Juga Sama Kita Beri Banyak Contoh Bagaimana Uni Soviet Negara Terbesar Di Dunia Dengan Luas 22,4 Juta Kilometer Yang Terbentang Hampir Menembus Banyak Penjuru Benua Kemudian Juga Pernah Jaya Bahkan Di era Rusia Abad Ke-11 Dan Ke-12 Pernah Menjadi Dinasti Yang Sangat Makmur Dan Setelah Perang Dunia Kedua Menjadi Dua Kekuatan Yang Terus Bersaing Dengan Amerika Serikat Tetapi Tahun 89 Kemudian Terpecah Menjadi 15 Negara Yugoslavia Yang Termasuk Negara Non-Block Bersama Indonesia Biarpun Awalnya Adalah Negara Sosialis Yang Menginduk Ke Rusia Menjadi Negara Besar Tetapi Akhirnya Terpecah Menjadi Sembilan Negara Dan Sekarang Semuanya Tinggal Nama Kita Juga Belajar Ada Organisasi Islam Di Indonesia Yang Bertumbuh Bersama Muhammadiyah Tetapi Jelang Kemerdekaan Berpecah Menjadi Dua Yang Satu Orientasi Politik Yang Satu Orientasi Jawa Bahkan Setelah Kemerdekaan Dan Pasca Reformasi Berubah Yang Partai Politik Menjadi Empat Partai Dan Yang Ormasnya Menjadi Dua Kelompok Pengalaman Ini Memberi Penguatan Bagi Kita Bahwa Muhammadiyah Kokoh Dan Tegak Karena Sistem Yang Mapan Dan Kita Sangga Bersama Tetapi Juga Semangat Dan Jiwa Persaudaraan Yang Terus Kita Pukuk Bersama Kedepan Tentu Harus Disertai Dengan Perangkat Perangkat Pemikiran Dan Pergerakan Yang Harus Semakin Kuat Semakin Dinamis Progresif Dan Berkemajuan Kenapa? Karena Pergerakan Muhammadiyah Kedepan Tentu Tantangan Dan Dinamikanya Juga Lain Keidahlan Pernah Memprediksi Bahwa Muhammadiyah Kedepan Katanya Akan Jauh Berbeda Dari Muhammadiyah Saat Ini Dan Kita Merasakan Saat Ini Apa Yang Kita Hadapi Sekarang Satu Revolusi Sain Dan Teknologi Yang Begitu Luar Biasa Revolusioner Menurut Informasi Google Ventures Itu Menginvestasikan 34% Portokolionya Yang Bernilai Sekitar 2 Miliar Pada Sejumlah Startup Yang Menekuni Sains Kehidupan Termasuk Proyek Ambisius Untuk Pemanjangan Usia Sampai Seorang Sejarawan Noah Harari Mengatakan Bahwa Akan Terjadi Revolusi Scientik Abad 21 Yang Spektakuler Dalam Karya Dia Yang Sering Saya Kutip Tentang Komodies Dia Mengatakan Masalah Fundamental Umat Manusia Saat Ini Bisa Direkonstruksi Termasuk Tentang Kebahagiaan Kata Dia Apakah Homo Savien Abad Ke 21 Lebih Bahagia Ketimbang Homo Savien Pada Abad 18 19 Dan 70 Ribu Tahun Yang Lalu Yang Menjawab Manusia Kedepan Katanya Adalah Manusia Yang memiliki Kemampuan Untuk Hidup Bahkan Bisa Melawan Kematian Melalui Proyek Sain Abadi Yang Dapat Manusia Menciptakan Kehidupan Yang Lebih Sehat Lebih Baik Lebih Maju Bahkan Dengan Artificial Intelligent Mampu Merekayasa Hidup Berusia Di atas 150 Tahun Sampai 500 Tahun Bahkan Dia Menantang Bahwa Dia Mempertanyakan Konsep Kematian Yang Dalam Agama Agama Itu Bersifat Metafisik Menurut Dia Dengan Sain Teknologi Kematian Itu Akan Bersifat Teknis Inilah Yang Dia Sebut Dengan Sains Melawan Kematian Dengan Premis Utama Dia Kematian Merupakan Masalah Teknis Maka Solusinya Pun Bisa Bersifat Teknis Yakni Dengan Pemanjangan Usia Tentu Ini Menjadi Agenda Kita Buat Organisasi Kemasyarakatan Dan Dakwah Bagaimana Menghadapi Perkembangan Pemikiran Sain Dan Teknologi Yang Seperti Itu Disinilah Pentingnya Kita Terus Mengkaji Pemikiran Pemikiran Keislaman Kita Secara Bayani Burhani Dan Irvani Sebagai Bagian Dari Realitas Yang Bersifat Revolusi Sain Dan Teknologi Itu Kita Juga Berhadapan Secara Praksis Atau Dunia Nyata Dengan Apa Yang Sering Saya Sebut Sebagai Simulakra Media Sosial Saat Ini Media Sosial Sebagai Bagian Dari Revolusi 4.0 Itu Seperti Pisau Bermata Dua Satu Dapat Kita Manfaatkan Untuk Kebaikan Kebaikan Hidup Termasuk Untuk Kepentingan Da'wah Ilmu Pengetahuan Dan Lain Sebagainya Termasuk Juga Untuk Interaksi Sosial Yang Lebih Canggih Seperti Silaturrahmi Kita Hari Ini Tetapi Juga Media Sosial Dapat Mereduksi Akal Budi Dan Keadaban Seperti Yang Tadi Di Pengajian Disampaikan Oleh Bu Soima Bahkan Ada Temuan Dari Microsoft Merilis Bahwa Digital Civility Index Orang Indonesia Tahun ini Itu termasuk Orang yang Tidak Tingkat Kesopanannya Terendah Di Asia Tenggara Dalam Bermedia Sosial Dan Disebutkan Bahwa 68% Dari Yang Tidak Sopan Itu Justru Dilakukan Oleh Mereka Yang Sudah Berusia Dewasa Yang Banyak Dikembangkan Yang Sebagai Tolok Ukur Adalah Hox Dan Segala Macam Bentuk Kebencian Dan Diskriminasi Poin Ini Tentu Menjadi Penting Bagi Kita Organisasi Dawa Bagaimana Menghadirkan Dawa Yang Membawa Dan Membangun Keadaban Publik Normatifnya Kita Sudah Tahu Sudah Faham Bahwa Islam Itu Agama Yang Menegakkan Nilai-nilai Al-akhlat Al-karimah Tetapi Bagaimana Penerjemahannya Di dalam Tablik Dan Dawa Yang Kedua Yang Akan Menjadi Tantangan Bagi Kita Kedepan Adalah Dan Sudah Saat Ini Kita Hadapi Multikulturalisme Demokrasi Hak Azasi Manusia Pluralisme Toleransi Dan Dan Kebebasan Termasuk Kebebasan Berpikir Sudah Melekat Menjadi Denyut Kehidupan Kita Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Yang Terkoneksi Dengan Alam Pikiran Universal Mengenai Multikulturalisme Lebih-lebih Setelah Reformasi Tahun 1998 Indonesia Menjadi Negara Yang Liberal Dalam Ekonomi Politik Budaya Dan Pandangan Keagamaan Di awal-awal Reformasi Misalkan Ada Kelompok Yang Mengaku Anti Agama Dan Menuntut Untuk Memperoleh Ruang Publik Kemudian Juga Belakangan Agama-agama Setempat Bermunculan Dan Memperoleh Pengakuan Termasuk Dari MK Dan Itu Tidak Bisa Dicegat Bahkan Seperti Kemarin Disampaikan Oleh Tugas Turki Mas Lalu Iqbal Bersama Mas Rijal Sukma Dalam Acara PCIM Eropa Dimana Saya Hadir Sekarang Ini Sampai 60-70 Prosen Media Indonesia Indonesia Itu Juga Merilis Atau Memberitakan Juga Mengangkat Juga Di media Sosial Orang-orang Indonesia Yang Pro Israel Bahkan Kita Baca Di media Sosial Yang Pro Israel Itu Termasuk Dari Aktivis Ormas Islam Ketika Ketika Pada Saat Ini Arus Besar Kita Sedang Pro Palestine Bahkan Memandang Ada Elit Yang Mengatakan Bahwa Palestine Bukan Urusan Kita Ini Realitas Dari Makin Menyebarnya Alam Pikiran Multikulturalisme Di Indonesia Yang Ketiga Saya Cukup Mengangkat Tiga Saja Yang Menjadi Tantangan Dan Dinamika Yang Harus Kita Hadapi Yakni Kebangkitan Agama Yang Dalam Istilah Sosiologi Disebut Dengan Religious Revitalization Revitalisasi Agama Itu Sesungguhnya Juga Membawa Pada Proses Bangkitnya Berbagai Agama Paham Agama Dan Praktek Agama Yang Hadir Sebagai Respon Terhadap Realitas Kehidupan Yang Dianggap Chaos Dianggap Banyak Hal Yang Berkentangan Dengan Nilai-nilai Agama Yang Diyakin Tetapi Arus Dari Revitalisasi Agama Itu Itu Kecendungannya Ber Apa Ya Bertransport Reformasi Pada Berbagai Macam Arus Ada Arus Yang Sangat Kekanan Ada Arus Yang Sangat Kekiri Dan Berbagai Arus Lainnya Dari Yang Besar Sampai Yang Kecil Dan Itu Bertumbuh Juga Di Indonesia Maka Tidak Heran Kalau Setelah Reformasi Berbagai Macam Paham Pandangan Keagamaan Di Indonesia Termasuk Di Kaum Muslimi Itu Begitu Rupa Dan Ini Fenomena Dari Revitalisasi Agama Ketika Terjadi Perubahan Yang Besar Nah Semua Itu Tentu Menjadi Tatangan Kita Untuk Bagaimana Memproyeksikan Fungsi Dan Misi Dakwah Dan Tajdid Kita Muhammadiyah Dalam Konteks Kehidupan Yang Dinamis Dan Bahkan Sampai Batas Tertentu Menghadirkan Realitas Baru Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Dan Menghadapi Persoalan-persoalan Ini Revolusi Sain Teknologi Termasuk Media Sosial Kemudian Menghadapi Multikulturalisme Dan Agama Dalam Keragamannya Kita Tidak Cukup Memadai Dengan Sikap Mu'arada Hanya Bereaksi Dengan Sikap-sikap Yang Konfrontasi Tetapi Kita Harus Menghadapinya Dengan Pendekatan Lilmu Wajah Dengan Pendekatan Yang Bersifat Konstruktif Dan Alternatif Bahkan Memberi Solusi Inilah Tantangan Kita Di Dalam Kehidupan Berorganisasi Berda'wah Dan Bergerakan Saya Ingin Mengutip Bagaimana Muhammadiyah Sudah Mengantisipasi Berbagai Pandangan Berbagai Situasi Berbagai Macam Realitas Sebagaimana Dalam Pemikiran Pemikiran Yang Dirumuskannya Yang Paling Monumental Adalah Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua Nah Disitu Disebutkan Selain Tentang Pandangan Islam Berkemajuan Juga Tentang Gerakan Pencerahan Yang Juga Disitu Disebutkan Pentingnya Kita Hadir Dengan Kosmopolitanisme Islam Alam Muhammadiyah Lewat Gerakan Pencerahan Menghadapi Realitas Global Yang Begitu Kompleks Nah Pada Saat Yang Sama Dalam Hal Da'wah Itu Juga Dengan Merujuk Tetap Pada Ali Imron 104 Dan 110 Perlu Ada Transformasi Da'wah Menjadi Da'wah Yang Bersifat Pencerahan Dengan Tiga Aspek Yakni Pembebasan Pemberdayaan Dan Pemajuan Dan Ini Satu Kesatuan Di Dalam Gerak Dan Kedua Dalam Strategi Da'wah Yakni Mengubah Dari Da'wah Lil Mu'aradah Kepada Da'wah Lil Mu'adja'ah Jadi Ini Sudah Pandangan Resmi Muhammadiyah Bukan Pandangan Orang Per-orang Karena Itu Ketika Kita Sekarang Bersilaturahmi Ini Juga Tidak Ada Salahnya Kita Bersilaturahmi Bersilaturahmi Dengan Cara Mengkoneksikan Pikiran-pikiran Kita Pada Pikiran-pikiran Resmi Organisasi Agar Kita Tidak Termasuk Yang Ibtiroh Agar Kita Tidak Termasuk Yang Menyembal Dari Organisasi Dari Pemikiran-pemikiran Resmi Organisasi Mungkin Karena Kita Terlalu Memandang Bahwa Hasrat Dan Pemikiran Kita Itulah Yang Terbaik Lupa Bahwa Organisasi Sesungguhnya Telah Memiliki Frame Yang Luar Biasa Tetapi Juga Sebagai Kritik Sebagian Orang Bagaimana Pikiran-pikiran Besar Ini Bukan Hanya Untuk Keluar Tetapi Juga Menyinari Warga Muhammadiyah Bahkan Saya Pernah Disampaikan Oleh Pak Dubes Kita Mas Hjrianto Pak Ketua Bagaimana Pikiran-pikiran Lama pun Seperti Kepribadian Kita Disamping Yang Terakhir Negara Pancasila Garul Ahdi Wasahada Itu Terus Digelorakan Untuk Seluruh Warga Muhammadiyah Sebab Siapa Tahu Karena Sosialisasinya Kurang Kita Menjadi Tidak Terkoneksi Dengan Sistem Dan Pemikiran Resmi Organisasi Disitulah Pentingnya Silaturrahmi Yakni Mengkoneksikan Alam Pikiran Kita Jiwa Kita Sikap Kita Dan Tindakan Kita Dengan Sistem Organisasi Nah Apa Yang Mesti Kita Lakukan Ini Yang Terakhir Dari Amanat Di Silaturrahmi Ini Saya Ingin Menyambung Apa Yang Disampaikan Oleh Kusoimah Dari Hal-hal Yang Normatif Tadi Pada Hal-hal Yang Bersifat Proyektif Atau Aktualisasi Saya Mencoba Merujuk Pada Konsep Dinul Islam Yang Telah Dirumuskan Oleh Tarji Disitu Kan Disebut Dinul Islam Agama Islam Itu Yakni Agama Yang Terakhir Dibawa Oleh Nabi Kita Muhammad Terkandung Di Dalam Al-Quran Dan Sunnah Yang Makbulah Itu Terdiri Dari Tiga Aspek Al-Awamir Perintah Perintah An-nawahi Larangan Larangan Wal-Irshadah Dan Petunjuk-petunjuk Untuk Kebahagiaan Keselamatan Dan Kejayaan Hidup Umat Manusia Di Dunia Dan Akhirat Kalau Al-Awamir Kita Nawahi Sudah Sampai Al-Amru Bil-Ma'ruf Wan-Nahyu Anil-Munggah Tapi Yang Ketiga Itu Tampaknya Jarang Kita Bahas Al-Irshadah Petunjuk-petunjuk Saya Kebetulan Ketika Menyusun Buku Dialog Pemikiran Islam Itu Sempat Mewawancara Ustaz Ahmad Azhar Basir Ketua PP Muhammadiyah Yang Sangat Kita Kenal Sebagai Selain Zuhud Dan Warah Juga Ilmunya Mendalam Dan Beliau Termasuk Yang Ikut Merumuskan Manhaj Atau Al-Masairul Halm Mengenai Ad-Dinul Islam Saya Tanya Apa Yang Dimaksud Irshadah Beliau Menjawab Ada Dua Aspek Yang Pertama Irshadah Yang Bersifat Mukhamah Atau Bisa Kita Baca Secara Perbal Meskipun Juga Perlu Penafsiran Yang Mendalam Yang Petunjuk Pentunjuk Dalam Al-Quran Yang Allah Sendiri Secara Sari Itu Memfirmankannya Dan Itu Sangat Banyak Sekali Termasuk Bagaimana Penciptaan Langit Dan Bumi Penciptaan Manusia Dengan Berbagai Macam Kerumitannya Dan Berbagai Hal Dimana Disitu Al-Quran Disebut Dengan Bahkan Di ayat Lain disebut Dengan Menjelaskan Segala Hal Tetapi Juga Ada Irshadah Yang Bersifat Ruhani Tetapi Bersifat Melampui Kata Beliau Yakni Seperti Peristiwa Nabi Ibrahim Menerima Perintah Kurban Itu Kan Ada Dimensi Ruhani Yang Tak Terjangkau Bagaimana Seorang Ibrahim Menerima Begitu Saja Untuk Mengorbankan Ismail Yang Begitu Lama Diminta Untuk Punya Putra Tercinta Begitu Begitu Juga Dengan Siti Apa Hazard Tetapi Kemudian Datang Perintah Lewat Mimpi Itulah Keimanan Yang Melampui Atau Peristiwa Musa Dengan Nabi Khidir Itulah Irshadah Poin Pentingnya Adalah Pemahaman Kita Tentang Nilai-nilai Islam Atau Substansi Islam Itu Tidak Cukup Dari Aspek Perintah Larangan Perintah Larangan Saja Tapi Coba Berdalam Hal-hal Yang Bersifat Irshadah Yang Tentu Ini Juga Akan Memperkaya Pemahaman Dan Pemikiran Keislaman Di Muhammadiyah Saya Yakin Nanti Majlis Tarjih Tentu Akan Mengembangkan Lagi Apa Bersifat Yang 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 Dimaksud Dengan Irshadah Dalam Berbagai Dimensinya Di Dalam Al-Quran Maupun Dalam Sunnah Nabi Yang Makbullah Dan Kita Berharap Nanti Taksir Atanwir Yang Sekarang Terus Digarap Oleh Majlis Tarjik Akan Terus Mengangkat Isu-isu Yang Substansif Di Dalam Al-Quran Sebagaimana Yang Saya Sampaikan Tadi Nah Dalam Konteks Itu Maka Bagaimana Sekarang Kita Sebagai Organisasi Da'wah Meneguhkan Kembali Karakter Keislaman Kita Untuk Menyebarluaskan Mewujudkan Dan Mengaktualisasikan Nilainis Lai Islam Yang Awamir Nawahi Dan Irshadah Yang Sangat Mendalam Tadi Nah Dalam Konteks Ini Maka Saya Mengajak Kita Untuk Satu Bagaimana Sekarang Kita Berislam Dan Menyebarluaskan Islam Sebagai Dinulhanid Sebagai Dinulhaq Itu Betul-betul Masuk Ke Jantung Yang Altentik Dari Hal-hal Yang Bersifat Mendalam Tadi Baik Dalam Hal Hati Dalam Hal Rasa Dalam Hal Alam Pikiran Sikap Maupun Tindakan Saya Pikir Ini Penting Agar Menghidupkan Jiwa Ihsan Agar Menghidupkan Jiwa Irfani Tetapi Jiwa Irfan Dan Ihsan Yang Bukan Hanya Bersifat Apa Ya Terbatas Yang Bersifat Bayani Tapi Juga Burhani Dan Melampoi Jadi Ini Penting Kita Elaborasi Yang Kedua Bagaimana Kita Sekarang Meneguhkan Keberislaman Kita Dan Menyebar Luaskan Keislaman Yang Juga Bisa Menimbulkan Proses Sublimasi Proses Pencerahan Jiwa Dan Alam Pikiran Satu Paket Dengan Yang Tadi Kalau Di Al-Quran Disebut Dengan Ilaman Atta Allah Bial Bissalim Atau Idza Arob Bahu Bial Bissalim Nah Bagaimana Sekarang Dakwah Kita Tablik Kita Itu Bisa Menanamkan Pal Bissalim Dalam Diri Setiap Muslim Di Tengah Perubahan Yang Keras Dan Penuh Dengan Berbagai Macam Fenomena Yang Berispat Kewas Tadi Yang Ketiga Bagaimana Sekarang Muhammadiyah Itu Terus Meneguhkan Dan Menyeberluaskan Nilai Nilai Islam Sebagai Pembawa Sulub Perdamaian Sebagai Din Salam Tadi Sebagaimana Tadi Ada Nyanyian Yang Tadi Dibawakan Oleh Kadir Putri Kita Lulusan SD Muhammadiyah Sapen Jadi Menghadirkan Islam Sebagai Din Salam Din Usul Islam Sebagai Agama Pergamaian Di Al-Quran Disebutkan Di Surat Al-Antal Ayat 61 Dan Jika Mereka Condong Kepada Perdamaian Maka Condonglah Kepadanya Dan Bertawakanlah Kepada Allah Sesungguhnya Dia Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui Sepikir Penting Sekali Kita Menyebarkan Suara-suara Damai Sebagaimana Nabi Juga Memberi Contoh Dan Keladan Untuk Kita Damai Bukan Berarti Lemah Seperti Tadi Juga Dikutip Oleh Bu Sohima Damai Bukan Berarti Lemah Yang Keempat Bagaimana Kita Juga Menyebarkan Islam Sebagai Agama Yang Mendebar Keselamatan Dan Kesejahteraan Termasuk Untuk Kemakmuran Ibrahim Berkata Semoga Keselamatan Dilimpahkan Kepadamu Aku Akan Meminta Ampun Bagimu Kepada Tuhanmu Sesungguhnya Dia Sangat Baik Padaku Jadi Agama Yang Menebar Nilai-nilai Kesejahteraan Nilai-nilai Kemakmuran Tetapi Juga Ada Dimensi Ruhani Yakni Agama Yang Membawa Keselamatan Kita Menghadapi Kekerasan Yang Luar Biasa Di Kementerian Perempuan Itu Kemarin Satu Semester Tahun 2020 Saja Itu Terjadi Kekerasan Terhadap Anak Sampai 4.116 Kasus Ini kan Luar Biasa Termasuk Kekerasan Terhadap Perempuan Ada Satu Semester Itu 1.112 Kasus Ini kan Juga Fenomena Yang Tentu Menimpa Kaum Muslim Belum Soal Narkoba Itu Narkoba Ini Sekarang Alarm Indonesia Termasuk Gawat Narkoba Setiap Hari Itu Ada Kematian 50 Orang Sehingga Sampai Jam 12 Ini Sudah Ada 22 Orang Yang Mati Karena Narkoba Sehingga Pertahun Sekitar 180 Ribu Ini penting Menghadirkan Islam Sebagai Agama Keselamatan Kemudian Juga Kita Menyebar Luaskan Nilai-nilai Islam Yang Membawa Keberagaman Pluralitas Tetapi Juga Punya Nilai-nilai Yang Luhur Nah Tentu Muhammadiyah Kan Sudah Punya Platform Tentang Pluralisme Kita Tidak Mengarah Pada Sinkretisme Sintesisme Itu Juga Kita Tolak Tetapi Nilai-nilai Pluralitas Dan Pluralisme Yang Membawa Pada Relasi Al-Bujarod 13 Itu Nisaya Harus Menjadi Contoh Bagi Kita Saya Pikir Di Titik Ini Warga Muhammadiyah Para Mubalik Muhammadiyah Perlu Menjadi Pelopor Sebagaimana Kiai Dakhlan Begitu Mencair Dan Melakukan Hubungan Relasional Yang Luar Biasa Biarpun Beliau Berdebat Dengan Pendeta Tetapi Hubungannya Sangat Luas Dan Kita Harus Mengikuti Itu Sehingga Tanpa Kita Tercerabut Dari Pandangan Dan Paham Kita Kemudian Yang Berikutnya Juga Kita Yang Kenam Bagaimana Momen Aidul Fitri Dan Silaturahmi Ini Juga Untuk Meneguhkan Dan Menyebar Luaskan Islam Sebagai Apa Agama Tengahan Atau Wasatiyah Islam Yang Sudah Kita Delorakan Begitu Rupa Tetapi Bagaimana Ini Menjadi Praktek Hidup Di Dalam Keumatan Kebangsaan Dan Kemanusiaan Semesta Dari Satu Deklarasi Kedeklarasi Lainnya Tentang Wasatiyah Islam Itu Harus Memerlukan Pijakan Yang Membunyi Mama Dia Ini Kan Dikenal Sebagai Pelopor Menghadirkan Islam Sebagai Dinulamal Agama Yang Membumi Dalam Realitas Ternyata Dan Itulah Kekuatan Muhammad Dia Termasuk Hadirnya Amal Usaha Itu Melekat Dengan Islam Jangan Dianggap Itu Sebagai Sebuah Bentuk Sekularisme Itu Wujud Dari Pembumian Islam Nah Bagaimana Wasatiyah Islam Itu Tidak Hanya Menjadi Jargon Dan Menjadi Message Dari Satu Deklarasi Ke Deklarasi Dari Satu Forum Ke Forum Lain Nyatanya Atau Ujian Wasatiyah Islam Itu Diuji Ketika Di Tubuh Umat Islam Terjadi Perbedaan Bisa Enggak Kita Bisa Saling Mengayomi Bukan Saling Menyerang Bahkan Saling Menjatuhkan Bahkan Jangan Sampai Ada Kebahagiaan Ketika Memprovokasi Publik Atau Bernarasi Di Ruang Publik Untuk Menyerang Sesama Muslim Itu Namanya Tashakhir Kan Kita Dilarang Jadi Kenapa Kita Lalu Menjadi Gemar Untuk Tashakhur Terhadap Sesama Apa Apa Saja Kita Sebut Begitu Ya Ada Yang Punya Kegemaran Wahabi Dan Lain Sebagainya Mudah-mudahan Setelah Lebaran Ini Idul Fitri Ini Hilang Dari Muka Bumi Kemudian Kemudian Yang Juga Kita Perlu Kembangkan Ini Tentu Bagaimana Menghadirkan Islam Sebagai Agama Untuk Keadaban Publik Sepikir Asia Dan Orkom Perlu Ini Merajut Tema-tema Dakwah Dan Narasi-narasi Tablik Yang Hadir Di Ruang Publik Sebagai Platform Untuk Membangun Keadaban Kalau Temuan Dari Indeks Kesopanan Tadi Itu Betul Itu Kan Berarti Tugas Kita Muhammadiyah Kan Tidak Cukup Untuk Merilis Sebuah Data Dan Keadaan Buruk Tetapi Memberi Solusi Supaya Seperti Yang Disampaikan Dalam Puisinya Pak Sekum Itu Jangan Sampai Kita Mendatangkan Memecahkan Masalah Dengan Masalah Kalau Seperti Itu Kan Nanti Malu Dengan Pegadean Padahal Pegadean Itu Logikanya Kan Sebaliknya Memecahkan Masalah Tanpa Masalah Kita Harus Bisa Menghadirkan Agama Untuk Ruang Publik Yang Membawa Kehadapan Karena Ini Akan Menjadi Fenomena Global Sepikir Islamofobia Dan Berbagai Hujatan Itu Sama Saja Di Ruang Publik Kemudian Yang Kedelapan Bagaimana Kita Mengimplementasikan Islam Dan Menyebar Luaskannya Sebagai Agama Yang Rahmatan Lila Alamin Tidak Cukup Mau Mengekspor Islam Sebagai Rahmatan Lila Alamin Tetapi Bagaimana Islam Yang Rahmatan Lila Alamin Menjadi Uswah Dalam Kehidupan Pribadi Kita Keluarga Kita Masyarakat Kita Organisasi Kita Umat Islam Kita Bangsa Kalau Keluar Itu Kita Berharap Untuk Menjadi Rahmatan Lila Alamin Tetapi Kedalam Tidak Itu Namanya Seperti Teori Lilin Menyalahin Orang Lain Tapi Dirinya Kemudian Lebut Jadi Kalau Kita Ingin Menyebar Berkat Islam Yang Rahmatan Lila Alamin Maka Hadirkan Itu Di Dalam Uswat Hasanah Kita Dan Yang Terakhir Tentu Dalam Konteks Yang Spesifik Bagaimana Kita Terus Menyebar Luaskan Islam 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 Sebagai Din Agama Yang Membawa Kemajuan Dan Ini Menjadi Khas Dan Karakter Muhammadiyah Jika Para Ahli Dan Masyarakat Luas Telah Mengenal Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah Sebagai Gerakan Reformis Dan Muhammadiyah Sebagai Gerakan Modern Maka Saat Ini Tugas Kita Para Pimpinan Muhammadiyah Dari Pusat Sampai Bawah Bagaimana Dengan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Dengan Berbagai Amal Usaha Dan Gerakan Da'wah Kita Yang Multi Aspek Ini Juga Terus Memproyeksikan Dalam Bentuk Menghadirkan Islam Sebagai Din Agama Yang Membawa Kemajuan Peradaban Kita Akan Selalu Dihadapkan Pada Problem Problem Kehidupan Keumatan Kebangsaan Tapi Kita Jangan Larut Dalam Problem Itu Muhammadiyah Punya Karakter Mencari Solusi Di Atas Problem Itu Tetapi Lebih Jauh Lagi Itu Memproyeksikan Kedepan Umat Islam Dan Bangsa Indonesia Sehingga Menjadi Umat Dan Bangsa Yang Layak Untuk Menjadi Aktor Perubahan Aktor Kemajuan Dan Aktor Kemajuan Peradaban Dan Dalam Konteks Ini Pula Kenapa Kita Muhammadiyah Membela Palestine Jadi Kayaknya Di Sebagian Warga Bangsa Dan Elit Bangsa Kita Itu Juga Tidak Paham Konstitusi Dan Jiwa Konstitusi Bahwa Di Pembukaan Itu Kan Kemerdekaan Itu Hak Segala Bangsa Dan Oleh Karena Itu Penjajahan Harus Dihilangkan Dari Seluruh Muka Bumi Kemudian Kita Juga Punya Tujuan Nasional Ikut Serta Dalam Ketertiban Dan Pergamaian Abadi Nah Dengan Dasar Ini Maka Kita Juga Membela Palestine Dan Mengutuk Sekeras Israel Dan Siapapun Kekuatan Yang Terus Mengawetkan Agresi Dan Nafsu Kolonialisme Saya Pikir Ini Juga Perlu Dicerahkan Para Elit Bangsa Dan Warga Bangsa Yang Masih Memandang Bahwa Bela Palestina Adalah Bentuk Primordialisme Atau Sebagai Bentuk Mengekspor Berbagai Macam Perilaku Keislaman Yang Uruhara Di Timur Tengah Ke Indonesia Katanya Ini Ini Kan Makin Ngaco Cara Berpikir Seperti Nah Tentu Kita Harus Dengan Cara Bila Hikmah Wal Mau Idatila Asana Wajadil Bila Tiyah Asan Kata-kata Yang ngaco Tadi Hanya Untuk Di Mohamadiyah Mohon Tidak Untuk Di Masuk Ke Media Sosial Dan Apalagi Ke Media Masa Kata-katalisan Kadang Suka Ada Keluar Yang Terlalu Semangat Jadi Intinya Bahwa Kita Pahamkan Warga Dan Elit Bangsa Kita Yang Belum Paham Sejarah Dan Konstitusi Juga Jiwa Konstitusi Indonesia Bahwa Bela Palestine Dan Bela Setiap Hal Yang Mirip Dengan Palestine Nah Orang Islam Juga Harus Jujur Dan Adil Kalau Ada Peristiwa Yang Sama Dan Menimpa Golongan Lain Kebetulan Misalkan Yang Tidak Terikat Dengan Golongan Agama Kita Kita Pun Harus Membela Jangan Diam Kalau Kata Pak Dadang Kadang Jangan Mosom Mosom Itu Orang Yang Biasa Berteriak Membela Palestine Membela Tapi Ketika Ada Peristiwa Yang Sama Di Tempat Lain Kok Diam Nah Jadi Muhammadiyah Juga Harus Adil Membelas Setiap Peristiwa Yang Menjadi Korban Dari Agresi Dan Tindakan Semenang-menang Atas Nama Apapun Mudah-mudahan Beberapa Hal yang Saya Sampaikan Ini Menjadi Penggugah Untuk Kesadaran Kita Bersilaturahmi Selain Saling Memaafkan Juga Saling Membangun Persaudaraan Tetapi Mengkoneksikan Mensilaturahmikan Diri Kita Kalbu Kita Alam Pikiran Kita Jiwa Sikap Dan Tindakan Kita Dalam Konteks Organisasi Persarikatan Kita Keumatan Kita Kebangsaan Kita Dan Kemanusiaan Semesta Dan Itulah Watat Dari Muhammadiyah Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Bisa Semakin Menambah Semangat Kita Dengan Tetap Gembira Tetap Penuh Optimisme Dan Tentu Makin Erat Kita Bersaudara Dan Ijinkan Di ujung Ini Saya Menyampaikan Pantun Idul Fitri Supaya Menyambut Puisinya Mas Muti Pohon Labu Tumbuh Merambat Pagi Hari Subur Dirawat Pimpinan Pusat Ucapkan Selamat Beridul Fitri Berminta Maaf Tanam Anggur Berdaun Ringgun Terikat Ranting Salim Menjalin Taqqobbalallahu Minna Waminkum Maafkan Kami Lahir Dan Tadid Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ett Jangan Mayı Ijinkan